Biasa jenazah Sertu Anumerta Rizkon Edy Chandra, korban aksi masa di Deyai, Papua, kami semalam tiba di rumah duka di Muara Enim, Sumatera Selatan. Sertu Rizkon Edy Chandra, baru bertugas selama 3 bulan di Deyai, Papua. Menggunakan mobil jenazah dari Kodam II Sriwijaya, jenazah Sersang Satu Anumerta Rizkon Edy Chandra tiba di rumah duka di Muara Enim, Sumatera Selatan. Ratusan pelayat dan rekan kerja menyambut kedatangan jenazah yang gugur di Deyai, Papua saat mengamankan aksi masa yang anarkis. Istri dan dua anak almarhum menangisi peti jenazah. Rencananya, jenazah Sersang Satu Anumerta Rizkon Edy Chandra akan dikebunikan di Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa di Kota Prabu Muli, Sumatera Selatan. Dari Prabu Muli, Sumatera Selatan, Beri Perima, AY News melaporkan. 300 pasukan dikirim ke Kabupaten Deyai, Papua setelah terjadi aksi masa pada Rabu Lalu dan akibat aksi masa ini, satu anggota TNI gugur. Kapolri Jenderal Tito Karnavian menduga, masa pendemo yang awalnya damai berubah menjadi rusuh setelah disusupi perusuh. Untuk menjaga stabilitas di bumi cenderawasi, pihak kepolisian juga telah mengirimkan 300 pasukan atau 3 SSK ke Deyai dan Pania. Juga teman-teman TNI ada dua juga yang kenal lagi di Pana. Dan kita tahu bahwa di sana ada kelompok bersenjata. Kita tahu, ini kelompok yang berasal dari Paniai. Rupanya mereka bersembunyi di balik masa ini dan kemudian melakukan penyerangan kepada mereka.